Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembebasan lahan tol Jogja Solo dan tol Jogja Bawen masih terus diproses Pembebasan lahan tol Jogja Solo baru sampai tahap pertama Adapun pembebasan lahan tol Jogja Bawen sudah cukup signifikan Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur atau JMM Sucandra Paganda Utabarat mengatakan pembebasan lahan tol Jogja Solo dibagi menjadi 3 tahap Sesuai tahap pembangunan tol Hingga 24 Februari 2023 Pembebasan lahan tahap pertama untuk paket 1.1 mencapai 94,06% Kemudian paket 1.2 mencapai 74,73% Sementara pembebasan lahan tahap kedua dan ketiga masih dipersiapkan Termasuk penetapan lokasi proyek tol Jogja Solo tahap kedua Secara teknis, tol Jogja Solo akan melalui 9 simpang susun, 57 buah jembatan, 18 overpass, dan 11 underpass bridge dengan perkerasan kaku Tahap pengerjaan tol Jogja Solo dibagi menjadi 3 tahap Tahap pertama sepanjang 49,95 km Tahap kedua sepanjang 38,57 km Dan tahap ketiga sepanjang 8,75 km Di pihak lain, Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja Bawen atau PT CCB AJ Dwi Winarsa mengatakan Hingga Februari 2023, pembebasan lahan tol Jogja Bawen di wilayah daerah istimewa Yogyakarta mencapai 65% Sisanya sebanyak 35% diperkirakan akan dibebaskan pada April atau Mei 2023 Paling lambat bulan Mei 2023 Tanah di wilayah Jogja sudah bisa dibebaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!